Nah ini kan sudah diabrasi, sudah lumpeti. Saya datang ke sini yaitu tahun 91 bulan 2. Di sini ternyata sawit itu baru ditanam. Wah, jadi akhirnya kalau ditanam itu mau berapa tahun lagi hidup saya ini. Ya kalau yang paling berat itu di waktu awal itu saja, untuk makan saja sebenarnya. Indomie satu saja dibagi dua, pagi dan sore. Nah kebetulan saya habis sawit dibagi, saya ditunjuk menjadi kelompok tani. Saya berjuang untuk mengarah-arahkan sawit, terus saya semua administrasi, semua saya atur. Saya menjadi percontohan administrasi, akhirnya saya diangkat menjadi kapdi. Bapak dan saya sampai sekarang itu masih menikmati hasil sawit. Bisa berkembang, bisa seperti ini juga, itu dari sawit. Jadi jangan dilupakan, jangan ditinggalkan gitu. Itu langsung macet tuh. Itu di apa? Jadi awalnya itu, saya kan kalau cerita awal itu, bikin kebun, bikin gubuknya itu di depan pintu loket tuh. Nah jadi saya setiap sore duduk di gubuk itu. Semua saya ajak yuk yuk duduk di gubuk sana. Kamu percaya enggak? Apa Pak Nato? Kalau di sini, besok mau jadi tempat wisata, kolam renang. Kalau Bapak itu, idenya ada aja. Enggak putus gitu. Bikin ini, Bata ini sekali gagal, dia nyoba lagi yang lain. Dua bulan sekali kemari mainkan sama keluarga, bu, anak-anak. Nah karena tempatnya tuh bagus, nyaman tuh anak-anak kan. Percintaan tuh pertama tuh sawit. Karena jangan ditinggalkan sawit tuh. Jadi ini hanya mencari nilai tambah aja. Jangan lupa like, share, 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 share